Alhamdulillah Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran pada ketempatan siang hari ini Kita mau teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan Untuk kesempatan pada siang hari ini Kami bersama-sama umat Tuhan di tempat ini Mau memuji, menyembah, memuliakan, menganggungkan namamu Beribadah kepadamu Tuhan Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan Saat namamu dimuliakan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai Kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru Yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga Suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan di hari spesial ini Kau curahkan roh kudusmu bagi setiap kami Tuhan Kau yang menuntun setiap kami Kau yang membimbing setiap kami Tuhan Terima kasih buat karya penyelamatanmu dalam hidup kami yang begitu sempurna ya Allah Terima kasih Tuhan Juga sebentar, umat Tuhan di tempat ini kami mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan Kami menyatu dengan tubuh dan darahmu Melalui sakramen perjamuan kudus Oh suci kuduskan layakan setiap kami Kami rai kuasa Kami rai mujizat Tuhan Dalam janji firmanmu kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusahkan di akhir zaman ini Terima kasih Tuhan Kami topang doa bagi gembala sidang kami yang kami kasihi Ibu pendeta Darni Atipari Yaji Sepanjang hari ini melayani Tuhan Dimanapun berada memenangkan banyak jiwa Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Dimanapun berada berlangkah bersama dengan keluarga besar Aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna Terima kasih Tuhan Kami siap menyembahmu Kami siap memuji-Mu Yesus Raja di atas segala raja Umat Tuhan Yang siap memuji menyembah Tuhan Kami mau tabiskan di pada kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja Sama-sama yang siap menyembah Tuhan Yesus Kita katakan Amin Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Mari lepas pribadi datang sama Tuhan pada siang hari ini Semoga Tuhan di tempat ini yang di rumah Kita mau sembah dia dalam merodan kebenaran Yang roh kudus-Mu yang jaman setiap hati kita Yang rindu hausakan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Saat ini saat indah Ku memuji dan menyembah Hadiratmu ku rasakan Saat ku sembahkan Saat ku sembahkan Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapanmu Hadiratmu 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 Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Saat ini Saat ini Saat ini Urapanmu Ku rasakan Tuhan Tuhan Kau curahkan Urapan Amin Katakan hadiratmu Kami rasakan Kami rasakan Saat ini Saat ini Urapan 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 Ku rasakan Terima kasih Tuhan 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 Amin, haleluya Tuhan. Kami sembangkau Yesus, haleluya Tuhan. Urapanmu, kurasakan saat aku menyemak. Kita boleh kasih tepuk Tuhan di atas kepala kita yang paling beriak buat Tuhan. Urapanmu, kurasakan saat aku menyemak. Mari sekali lagi gereja di diri ya. Hadiratmu, kurasakan saat ini. Saatimu, kurapamu, kurasakan saat aku menyemak. Pukul saat kami, saat aku menyemak. Sekali lagi kita pun sembangkan. Tuhan Yesus, mari buka hatimu. Saat aku menyemakkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadiratmu, kurasakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembangkau. Pada setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini. Dasar sama Tuhan Yesus. Kami bebaskan rupu sembangkau. Dalam pura dan kebenaran pada siang hari ini. Kami adungkan nama-Mu Tuhan Haleluya, 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 haleluya We worship You, we praise You, Jesus Haleluya, 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 Tuhan Syukur bagimu, syukur bagimu, Tuhan Kau yang layak terima hujian kami Kau yang layak terima hormat kami Syukur bagimu, haleluya, haleluya Kami sembah engkau, Tuhan Syukur bagimu, Tuhan Kami adungkan engkau Glory, glory bagimu Glory, glory bagimu Mari apapun kerinduan-Mu saat ini datang sama Tuhan Yesus Mari naikkan ucapan syukur kita dihadapan Tuhan Yesus pada siang hari Mari bawa sembahan saudara dan saya yang terbaik dihadapan Tuhan Yesus Adakan terima kasih Tuhan Haleluya Kami sembah engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kemenanganmu Kesembuhanmu terjadi di tempat ini melawat setiap kami Kuasamu dasyat di tempat ini melingkupi setiap kami Yesus Di dalam kami sembah engkau, kami muliakan engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin engkau nyata disini Kemenangan terjadi di Kemenangan terjadi di Kemenangan terjadi di Kemenangan terjadi di Ku yakin engkau hadir disini Kami rasakan kuasa mu nyata disini hadir di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata di sini kemenangan terjadi kita boleh kasih tepung tadi atas kebalah kita yang paling beriak buat Tuhan ku yakin kau hadir di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata di sini kemenangan ku yakin ku yakin hadir di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata di sini kemenangan terjadi kesembuhan 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 terjadi dengan iman mengatakan kelepasan kelepasan terjadi 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 di sini terjadi di sini di Tiberias kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan saat namamu dimuliakan kau bertahta di atas pujian penyembahan kami kami yang sakit kami terima kesembuhan kami yang berbeban berat kami terima kelegaan hidup kami keluarga kami pas dipulihkan Tuhan lebih dalam kami bersuka cita kami bersorak-sorai meninggikan memuliakan mengagungkan nama Tuhan biar segala pujian hormat syukur hanya bagi nama Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur umat Tuhan yang siap bersuka cita biji mata Tuhan sama-sama kita katakan Amin Haleluya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siap Shalom Tiberia Shalom Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih dimanapun kau berada kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Come on Bukan pandang dari kerenja mana asalkan berdiri di atas firmannya bila hatimu seperti hatimu kaulah sadara dan sadari hari gereja Tiberias kita mengucap syukur atas roh kudus yang diculakan bagi nama Bukan pandang dari suku mana asalkan berdiri di atas firmannya Bila hatimu seperti hatimu kau merasa ku cinta dan sadara dan sadari ku cinta ku cinta ku cinta ku cinta ku cinta ku cinta Akan Tuhan terjalin pasrah sekali Semua kali menguasihi betapa nangku menjadi luar Ku cinta keluarkan Tuhan terjalin mesra sekali Semua saling menguasihi betapa nangku menjadi luar Mari sama-sama kita katakan Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Sekarang dan selamanya Dalam Yesus ada sukacita Bersukacita Ku diberi kuasa Ku diberi kuasa Dan Raja Mulia Menaklukkan bosu Di bawah hakiku Ku pakai kuasa Dan Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sengguh besar Sengguh besar kau Tuhanku Engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kebenangan Ku bersorat merayakan Terpujilah engkau Raja Segala Raja Halam Mulia Mari gereja Tiberias Sama-sama kita katakan Ku diberi kuasa Raja Mulia Menaklukkan bosu Menaklukkan bosu Di bawah hakiku Ku pakai kuasa Dan Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sengguh besar kau Tuhanku Engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kebenangan Ku bersorat merayakan Terpujilah engkau Raja Terpujilah engkau Raja Segala Raja Lebih sungguh lagi Terpujilah engkau Raja Segala Raja Terpujilah Terpujilah engkau Raja Segala Raja Terpujilah Terpujilah engkau Raja Terpujilah engkau Raja Dan melayani Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih di Gereja Tiberias Indonesia. Gereja yang didirikan atas perintah Tuhan langsung kepada pendiri dan gembala sidang. Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan video highlight dari kotbah gembala sidang kita. Ibu Pendeta Darniyati Pariyaji dengan tema firman Tuhan, mengapa roh kudus harus dicurahkan selamat menyaksikan. Roh kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh kudus akan memberi otoritas kepada kita. Roh kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Karena roh kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat alam. Kata saksi dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus. Yang berarti adalah martir. Martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Untuk menjadi martir, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Menjadi saksi berarti kita menjadi penembus-penebus juga bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja secara sekalian. Tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selengkapnya dapat dilihat di Youtube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi yaitu roh kudus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentecostal. Roh kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan roh kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Agar nama kami semua tercatat di surga dan suatu hari kelap diundang pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Romawi yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi yaitu roh kudus. Ada empat hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi yaitu roh kudus. Satu, roh kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sebagai orang percaya, kita diberi hak yang istimewa yaitu kita diberi kuasa yang mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah dan kuasa itu adalah roh kudus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah yang membuat kita berseru memanggil Allah Ya Aba Ya Bapak adalah roh kudus. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15. Dua, roh kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Efesus 3 ayat 16. Roh kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dan dapat kita jangkau. Roh kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan roh kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tiga, roh kudus membuat kita bisa melawan iblis. Dua, korintus 10 ayat 3 sampai dengan 6. Kita dapat dikalahkan iblis jika kita tidak ada roh kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi roh kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 12. Roh kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 4, roh kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah para rasul 1 ayat yang ke-8. Kita dipenuhi roh kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus dalam dirinya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firmanmu. Hidup menyenangkan hati engkau, tidak mendukakan hati engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah roh kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firmanmu, mendalami firmanmu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau, maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terus demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapak untuk roh kudus yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Roh kudus, roh yang menolong, roh yang menghibur setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami dengar firman Tuhan bersabdalah dalam hidup kami. Ajar, tegur, didik kami ya Tuhan. Supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapak. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir disini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku sama-sama. Kudus, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kudus, ku buka hati menyumbamu Yesus. Jemalah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah hati. Kudus, ku buka hati menyumbamu. Kau lembut, kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku. Penolongku, diutus Bapakku sama-sama. Ku buka hati menyumbamu Yesus. Ku buka hati menyumbamu Yesus. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi, sama-sama. Ku buka hati menyumbamu Yesus. Jemalah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah hati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku buka hati. Mari Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita. Dengan firman berdiri. Dengan firman berdiri. Jemalah kami, jamalah kami. Jemalah kami. Kepada yang terkasih, Bapak Perdita, sahabat lu kabar. Kami bersilap untuk menyampaikan firman berdiri. Lebih sungguh lagi, kamalah kami. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyumbamu Yesus. Jemalah kami, penuhi kami, dengan kuasa alamah hati. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Ku buka hati Menyembamu Yesus Jamal kami Jamal kami Amin Penuhi kami Dengan kuasa Alamah Hati Jamal kami Tuhan Jamal kami Penuhi kami Dengan kuasa Alamah Hati Jamal kami Penuhi kami Dengan kuasa Alamah Hati Berikan tepuk tangan kemuliaan yang beri bagi Tuhan Hari yang Tuhan jadikan Terima kasih untuk anugerah Tuhan Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh bernafas sampai hari ini Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Terima kasih yang hari ini berkati semua jemaatmu Tuhan Yang hadir datang berkumpul di tempat ini Gretiberias Bekasi Town Square Maupun setiap jemaatmu yang menyaksikan ibadah via live streaming Dimanapun mereka berada Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu Biar siang hari ini roh kudus Kau kami undang hadir di tengah-tengah kami Jamal kami Lawat kami Pulihkan kami Ubahkan setiap kami Sembuhkan setiap kami Kami berdoa biarlah siang hari ini jadi siang penuh berkat Siang hari ini jadi siang penuh mujizat Siang hari ini siang perjumpaan setiap kami secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Biarlah kuasa Tuhan hadiri di tengah-tengah setiap kami Bukan siang hari ini Kami perlu firmanmu Berbicara lah bagi setiap kami Tuhan Sampaikan isi hatimu kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir Agar setiap keberbaik, kebenaran, firman yang sampaikan tidak kembali dengan sia-sia Tapi boleh mengajar, menegur, mendidik Dan boleh memberkati setiap jemaatmu Kuasai hati pikiran kami hanya tertuju kepada firmanmu Tuhan Agar setiap firman ditabur Boleh mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami Dan menuntun kami Akan selalu ada di jalan yang benar Untuk melihat pertolongan Tuhan dinyatakan Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya Semunyikan hamba di balik kaki salibmu Segala pujian, hormat, serta syukur Hanya bagi Tuhan Yesus Raja Di atas segala raja Setiap kita jemaat Tuhan siap diberkati melalui firman Tuhan Sama-sama kita semua Boleh katakan Amin Berikan tepuk tangan Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Silahkan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang hadir di tempat ini Bekasi Town Square Dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini Via live streaming Saya berucap syukur di kesempatan siang hari ini Bisa kembali melayani saudara di tempat ini Maka dari mimbar yang kudus ini Ijinkan saya sampaikan salam Bagi saudara semua yang hadir di tempat ini Dan juga yang menyaksikan via live streaming Shalom Sekali lagi Shalom Apa kabarnya saudara semuanya Luar biasa Puji Tuhan Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat Puji Tuhan Suka cita selalu Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan Yesus Doa saya siang hari ini saudara berkumpul di tempat ini Siang hari ini saudara menyaksikan ibadah Melalui live streaming Doa saya siang hari ini jadi siang penuh berkat bagi kita Amin Siang hari ini siang penuh mujizat bagi saudara semuanya Siang hari ini apa yang menjadi doa-doa saudara Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa kita Maka siang hari ini saudara yang datang mencari Tuhan Yesus Maka doa saya pulang dari tempat ini Selesai ibadah ini saudara mengalami lawatan dari Tuhan Yesus Amin Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan Yesus Hari ini kita merayakan hari pencuran roh kudus 2000 tahun yang lalu di hari yang kelima puluh Atau disebut dengan hari Pentecostal hari yang kelima puluh Roh kudus dicurahkan Dan setiap murid-muridnya Setiap orang-orang yang percaya Mereka semua terima kepenuhan roh kudus Dan pada saat mereka kepenuhan roh kudus Mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan Mereka bisa melakukan mujizat demi mujizat Tanda-tanda yang heran menyertai setiap murid-muridnya Nah hari ini kita merayakan hari pencuran roh kudus Roh kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu Dan roh kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya Amin Maka saya percaya Kalau roh kudus ada dalam kehidupan setiap kita Biarlah saudara dan saya beri hidupmu Untuk selalu dipimpin oleh roh kudus Selama saudara dan saya hidup kita selalu dipimpin oleh roh kudus Roh kudus akan selalu tuntun saudara Ada di jalan yang benar Untuk selalu mengalami pertolongan Tuhan Amin Maka hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita rendungkan Satu kebenaran firman Tuhan Boleh ditampilkan di layar Ini tema hotbah saya di kesempatan siang hari ini Temanya adalah Living by the Holy Spirit Itu dia Hidup oleh roh kudus Biarlah hidup saudara dan saya dipimpin oleh roh kudus Selama kita dipimpin oleh roh kudus Saya percaya Tanda-tanda Mujizat demi mujizat Akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita Orang-orang percaya Maka sekali lagi Hari ini Kita merayakan hari pencarian roh kudus Roh kudus sudah dicurahkan Dia ada dalam hidup saudara dan saya Biarlah saudara dan saya memberikan hidup kita Dipimpin Dituntun oleh roh kudus Kita mulai Yuk sama-sama kita buka Di dalam kitab Galatia Galatia 5 ayat 16 sampai 18 Kita lihat disana Galatia 5 ayat 16 sampai 18 Saudara yang bawa kitab Saudara boleh buka Kalau saudara bisa lihat di layar Di layar juga sudah ada Galatia 5 ayat 16 sampai 18 Kalau sudah Sama-sama dengan saya kita baca 3, 2, 1 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan Keinginan daging Ke 17 Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki 18 Akan tetapi Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekali lagi media ayat yang ke-16 Sekali lagi saya bacakan buat saudara Maksudku ialah Ayat yang ke-16 Maksudku ialah Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Jadi roh kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu Dan sekarang roh kudus ada dalam kehidupan setiap kita Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak hidup dipimpin dituntun oleh roh Mereka lebih memilih hidup menurut keinginan daging mereka Saudara ini dua hal yang berbeda Saudara hidup dipimpin oleh roh Maka kita bilang saudara akan bertentangan dengan dunia ini Tapi kalau saudara hidup menurut keinginan daging Maka saudara akan bertentangan dengan kerajaan sorga Jadi ini pilihannya ada di tangan saudara Dan dua ini sangat-sangat berbeda Hidup menurut roh atau keinginan daging Karena kalau saudara hidup menurut roh Dipimpin oleh roh Maka di dalam kehidupan setiap kita akan menghasilkan buah-buah roh Saya percaya saudara semua tahu buah-buah roh di dalam kitab Galatia Kasih, sukacita, kelemah, lembutan Damai, sejahtera, kemurahan Itu semua buah-buah roh Itu semua dihasilkan waktu saudara dan saya hidup kita dipimpin oleh Tetapi kalau saudara memilih hidup menurut keinginan daging Maka yang dihasilkan adalah buah-buah kedagingan Iri dengki, amarah, emosi Maka saudara akan hidup sesuai dengan kedagingan saudara Jadi betapa penting dalam hidup ini Roh kudus yang sudah dicurahkan Saudara hidup dipimpin oleh roh Setiap hari kita harus berdoa sama Tuhan Minta supaya roh kudus pimpin hidup saudara Karena kalau saudara hidup dipimpin oleh roh Jalan yang saudara akan lewati lalui Sudah pasti jalan yang benar Sama-sama bilang dengan saya Saya harus ada di jalan yang benar Amin Bapak Ibu, ini penting Benteng kerohanian saudara dan saya sebagai orang percaya Adalah pada saat roh kudus ada dalam hidupmu Memimpin hidupmu Itu benteng kerohanian saudara Tetapi kalau saudara mulai hidup Tidak sesuai dengan apa yang roh kudus tuntun dan pimpin Maka saya akan bilang kerohanian saudara akan mudah diserang Dan akan mudah dihancurkan oleh si jahat Tetapi selama saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh Itu akan jadi benteng yang kokoh Sehingga saudara tidak akan dikalahkan oleh setiap tipu daya muslihat iblis Amin Saudara saya akan ajak saudara lihat Di perjanjian lama Ada seorang tokoh yang terkenal Seorang raja yang bernama Daud Dia pada saat dipilih dan diurapi Dengan minyak oleh seorang nabi yang bernama Samuel Alkitab katakan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atasnya Kita lihat disana Dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke 13 Perhatikan disana 1 Samuel 16 ayat yang ke 13 Sama-sama dengan saya kita baca 3, 2, 1 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama Surah patikan disini Kehidupan seorang yang bernama Daud Yang sangat terkenal di perjanjian lama Seorang raja Yang sangat terkenal di perjanjian lama Ternyata Hidupnya Mulai terdengar Namanya mulai terdengar Pada saat dia Diurapi dengan minyak dan roh Tuhan Berkuasa Dan apa yang terjadi setelah ayat ini Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel Maka setelah kejadian ini Disitu mulailah nama Daud Makin terkenal Makin terdengar Setelah ini Saudara pasti tahu Dia berperang melawan seorang Pemimpin dari orang-orang Filistin Yang sangat ditakuti Oleh orang-orang Israel Termasuk rajanya Israel Yang bernama Saul Disitu Daud bisa mengalahkan Goliat Siapa Daud? Seorang anak muda Siapa Daud? Seorang yang tidak pengalaman dalam berperang Tetapi Daud bisa mengalahkan seorang Goliat Yang sangat ditakuti Yang jadi pertanyaan Kehebatan Daud Kekuatan Daud Datang dari mana? Dan setelah kita baca ayat ini Maka kita tahu Bahwa kehebatannya Yang dialami oleh Daud Yang dimiliki oleh Daud Tidak datang dari dirinya sendiri Tetapi Roh Tuhan Yang ada dalam Daud Yang berkuasa Itulah yang membuat Daud Bisa mengalahkan Goliat Betul? Jadi karena ada roh Tuhan Dalam Daud Roh Tuhan dalam Daud Itu yang membuat Daud Pada akhirnya Bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang dasyat Mengalahkan Goliat Bahkan menjadi raja Yang sangat terkenal Di perjanjian lama Tetapi saudara Perhatikan Kalau roh Tuhan Keluar dari diri Seseorang Maka Orang tersebut Tidak ada lagi Benteng Tidak ada lagi Yang melindungi Memagari Sehingga Roh jahat akan mudah Menghancurkan Hidup orang tersebut Siapa contohnya Pak Pendeta? Contohnya Oke Di ayat yang ke-14 Setelah ayat yang tadi Dalam 1 Samuel 16 Ayat yang ke-14 Saya akan ajak saudara lihat Dalam Alkitab versi firman Ala yang hidup 1 Samuel 16 Ayat 14 Satu ayat setelah yang tadi Kita baca tentang Daud Tapi kita buka Dalam Alkitab versi firman Ala yang hidup Supaya saudara bisa lihat Lebih jelas disana Kalimatnya Oke 1 Samuel 16 Ayat 14 Kita lihat perbedaannya disana Sama-sama dengan saya 3 2 1 Roh Tuhan telah Meninggalkan Saul Dan Tuhan Membiarkan roh jahat Mengganggu Saul Sehingga apa? Jiwanya tertekan Dan ia selalu Saudara perhatikan Di ayat sebelumnya Roh Tuhan Berkuas atas Daud Setelah itu Daud mulai terkenal namanya Mengalahkan Goliat Tetapi Ayat setelah itu Disitu diceritakan Seorang Raja Israel Yang dulunya terkenal Diagung-agungkan Tetapi pada saat Roh Tuhan Meninggalkan Saul Apa yang terjadi? Alkitab bilang Roh jahat mulai masuk Dan apa yang terjadi Kepada Saul? Alkitab bilang Dia mulai tertekan Dan mulai hidup Di dalam Ketakutan Maka ini penting Saudara harus mengerti Kalau saudara memberikan hidup Dipimpin oleh roh Maka bukan ketakutan Kekuatiran yang akan menguasai hidup Tetapi Kekuatan Damai Dan sukacita Amin Tapi kalau saudara hidup Dan tidak dipimpin oleh roh kudus Saudara hidup menurut Kedagingan Maka orang hidup menurut Kedagingan Serupa dengan dunia Sudah pasti hidupnya Ketakutan Kekuatiran Jadi betapa penting Saudara memilih Untuk selalu hidup Dipimpin oleh Roh Maka hari ini Di momen hari pencurahan Roh kudus Saya berdoa Roh kudus yang sudah dicurahkan Ke atas saudara Kedalam kehidupan setiap kita Biarlah kita semua Selalu minta Supaya roh kudus Yang tuntun kehidupan kita Setiap hari Selama saudara dan saya Hidup dipimpin oleh roh Roh kudus berkuasa Dalam hidupmu Maka saya percaya Pekerjaan-pekerjaan yang dasyat Tanda-tanda yang heran Mujizat demi mujizat Bisa dikerjakan Di dalam kehidupan Saudara dan saya Yang percaya boleh bilang amin Boleh berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Maka hari ini Sama-sama Saya akan ajak saudara Kita akan belajar Kalau saudara hidupmu Dipimpin oleh roh Maka apa yang akan Saudara dan saya Alami di dalam kehidupan ini Yuk kita lihat disana Kalau saudara dan saya Dipimpin oleh roh Maka akan menghasilkan Yang pertama Kehidupan saudara dan saya Akan selalu fokus Tertuju Kepada Tuhan Sama-sama bilang dengan saya Fokus kepada Tuhan Amin Kita lihat ayatnya Yuk di dalam kitab Roma Roma 8 Ayat 5 sampai 7 Roma 8 Ayat 5 sampai 7 Ya sudah Sama-sama dengan saya Kita baca 3 2 1 Sebab Mereka yang hidup Menurut daging Memikirkan hal-hal Yang dari daging Mereka yang hidup Menurut roh Apa? Memikirkan Hal-hal yang dari roh Ayatnya yang ke-6 Karena Keinginan daging adalah Apa? Maut Tetapi keinginan roh Adalah Hidup dan Damai sejahtera Ayatnya yang ke-7 Sebab Keinginan daging Adalah Perseteruan Terhadap Allah Karena Ia tidak Takluk Kepada hukum Allah Hal ini Memang Tidak mungkin Baginya Oke saudara ini yang pertama Jemaat Tiberias Bekasi Town Square Dan juga saudara yang menyaksikan Via live streaming Kenapa saudara saya harus Dipimpin oleh roh Harus hidup oleh roh Karena kita bilang Apabila saudara hidup Dipimpin oleh roh Saudara akan selalu Memikirkan Semua hal-hal yang berasal dari Roh kudus Tapi kalau saudara Tidak hidup Dipimpin oleh roh Saudara akan hidup Menurut keinginan dagingan Saudara akan fokus Memikirkan hal-hal Kedagingan Kita lihat tadi Bagaimana Saul Roh Tuhan meninggalkan Dan roh jahat Mulai menguasai Maka apa yang terjadi Setelah itu Saudara perhatikan Di dalam Kitab 1 Samuel 16 Sadi Setelah roh Tuhan Meninggalkan Saul Disitu Saul Sekalipun jabatannya Raja Tapi dia tidak lagi Fokus kepada Pekerjaan-pekerjaan Sebagai raja Tetapi apa yang dia lakukan Yang dia lakukan Dia mulai iri hati Dia mulai dengki Dia gak suka Kalau Daud Lebih diagungkan Sama orang-orang Israel Bahkan yang dia fokuskan Yang dia pikirin Adalah gimana caranya Untuk ngebunuh Daud Karena dia iri Dia selalu fokus Kepada hal-hal yang Berasal dari kedagingan Tapi bagaimana dengan Daud Daud Roh Tuhan Berkuasa Atas hidupnya Dia tidak fokus Kepada hal-hal Yang negatif Kedagingan No Dia fokus Kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Kalau saudara baca Dalam Alkitab Pada saat Daud Dikejar-kejar oleh Saul Hendak dibunuh Ada satu Waktu Pada saat Saul Ada di dalam Satu gua Dan ternyata Disitu Daud Juga ada Sedang bersembunyi Di dalam gua tersebut Ada kesempatan Yang terbuka lebar Untuk Daud Bisa membunuh Membunuh Saul Tapi disitu Daud tidak lakukan Yang Daud lakukan Hanya memotong Jubahnya saja Perhatikan Daud Tidak fokus Kepada hal-hal Kedagingan Dia memberikan Pengampunan Tetapi Berbeda dengan Saul Saul Bukan roh Tuhan Dalamnya Tapi roh jahat Alkitab bilang Dia fokusnya Hanya gimana Caranya membunuh Daud Dia iri Dia kesel Karena semua Rakyat Israel Sekarang lebih Mengagungkan Daud Perbedaan Sangat-sangat Luar biasa Berbeda Maka hari ini Saya mau sampaikan Bapak saudara Alkitab berkata Bahwa Roh Kudus Adalah penghibur Yang akan memimpin Dan selalu Mengingatkan Saudara Kepada apa Yang dulu Yesus Selalu katakan Artinya Kalau saudara hidup Dipimpin oleh roh Saudara tidak akan Fokus Sama hal-hal dunia Saudara akan fokus Sama hal-hal Kerajaan Sorga Karena roh kudus Akan selalu ingatkan Pada saat Saudara diperhadapkan Kepada satu masalah Saudara tidak fokus Kepada hal-hal dunia Tapi saudara akan selalu Fokus Sama hal-hal Kerajaan sorga Pada saat saudara dibutuhkan Untuk memutuskan Satu masalah Memilih satu jalan Saudara tidak fokus Kepada hal-hal dunia Saudara akan selalu Diingatkan oleh roh kudus Untuk selalu fokusnya Kepada kerajaan sorga Ini penting Saudara Ada begitu banyak orang Salah melangkah Dalam hidup ini Ada begitu banyak orang Salah memutuskan Karena mereka selalu fokusnya Kepada apa yang berasal Dari dunia Ingin cepat kaya Ingin cepat sukses Gak apa-apa deh Shortcut Gak apa-apa deh Instant Yang penting cepat berhasil Gak apa-apa deh Nipu kiri Nipu kanan Yang penting usaha maju Gak apa-apa deh Fitna orang Fitna sahabat kita Fitna teman baik kita Yang penting Saya naik Orang jatuh Gak apa-apa Mereka fokusnya Kepada apa yang berasal dari dunia Sehingga mereka Menghalalkan segala cara Perbuatan-perbuatan Kedagingan Buah-buah Kedagingan Yang mereka akhirnya pilih Itulah orang-orang yang hidupnya Tidak dipimpin oleh roh Kalau kita bilang Orang yang fokusnya Memikirkan hal-hal kedagingan Maka Apa yang dilakukan Akan berujung kepada Ma Maut Sekali lagi Minta tolong media Boleh dibuka Roma 5 tadi Ayatnya Yang ke 6 Perhatikan Yang tadi Roma 5 tadi Ayat yang ke 6 Karena Keinginan daging Adalah Maut Tetapi Keinginan roh Adalah Hidup Dan Damai Jadi Saudara Kalau fokusmu Kepada kerajaan sorga Maka Saudara Selama hidup Engkau akan selalu hidup Dalam damai Sejahtera Sekalipun ada masalah Saudara Tenang Sekalipun Ada pergumulan Saudara Damai Tetapi Kalau saudara Hidup Dipimpin oleh Kedagingan Maka Saudara Akan selalu fokusnya Sama hal-hal Yang berasal dari dunia Gimana caranya Supaya saya Bisa sukses Gimana caranya Biar saya Bisa cepat berhasil Gak apa-apa Dia tipu orang Gak apa-apa Dia jahati orang Gak apa-apa Dia jatuhin orang Saya mau sampaikan Bapak saudara Itu tidak akan pernah Membuat engkau hidup Dalam damai Tapi justru Engkau akan selalu Khawatir Ada aja Kurangnya Ada aja Sekalipun Saudara punya Pekerjaan Ada aja Masalahnya Sekalipun Saudara punya usaha Ada aja Gak puasnya Gak bisa menikmati hidup Pak Ini penting Saya mau bilang sama saudara Bapak ibu Hidup cuma satu kali Kalau saudara sadar Hidup cuma satu kali Saudara berhak Untuk bahagia Dan menikmati hidup Katakan amin Amin Kalau saudara Tidak bisa hidup bahagia Kalau saudara Tidak bisa menikmati hidup Maka saya mau sampaikan Berapapun yang engkau punya hari ini Berapapun yang engkau dapat hari ini Saudara tidak akan pernah puas Saudara saya mau bilang Kepuasan hidup itu bukan ditentukan Seberapa banyak yang engkau punya Yang namanya menikmati hidup Itu tidak ditentukan Seberapa banyak yang hari ini saudara miliki Karena kalau saudara punya banyak Punya lebih Tapi kalau engkau tidak bisa menikmati hidup Engkau akan selalu merasa kurang Merasa kurang Merasa kurang Sudah punya pekerjaan Aduh pak kurang pak Sudah punya usaha Aduh pak kurang Akhirnya karena saudara selalu merasa kurang Akhirnya saudara akan selalu fokus Gimana caranya Supaya saudara bisa selalu naik Selalu naik Akhirnya Banyak orang Salah mengambil jalan Salah mengambil keputusan Salah mengambil tindakan Akhirnya menghalalkan segala cara Gak apa-apa jatuhin orang Gak apa-apa dia tipu orang Saya mau bilang sama saudara Ini penting Biarlah saudara hidupmu dipimpin oleh roh kudus Selama engkau dipimpin oleh roh kudus Saudara akan selalu ada di jalan yang benar Amin Selama engkau ada di jalan yang benar Maka saya percaya Ujungnya pasti akan membawa Kedamaian dan sukacita Betul? Bukankah itu dikatakan dalam kitab Masmur 23 ayat yang ketiga Tuhan adalah gembalaku Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku ke jalan yang benar Oleh karena Namanya Roh kudus akan selalu tuntun saudara di jalan yang benar Amin Saudara selama engkau berjalan di jalan yang benar Maka saya percaya Tuhan sebagai gembala akan selalu sediakan Apa yang saudara saya perlukan Selama engkau ada di jalan yang benar Memang mungkin prosesnya tidak instan Memang butuh proses Tapi selama engkau ada di jalan yang benar Engkau akan selalu berjalan dalam damai Dalam sukacita Karena engkau percaya Selalu ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupanmu Amin Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara Kenapa kita harus hidup dipimpin oleh roh Yang pertama Supaya kita selalu pikirkan perkara-perkara yang di atas Bukan perkara-perkara yang di dunia Fokus kita selalu tertuju kepada kerajaan sorga Selama kita fokus kepada kerajaan sorga Selalu ada damai Selalu ada sukacita Sehingga dimanapun hari ini saudara berada Apapun yang hari saudara alami Saudara akan selalu bisa melihat Pertolongan Tuhan nyata Dalam hidup saudara saya Yang selalu hidup dipimpin oleh roh kudus Amin Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Yang kedua Kita lihat disana Apa yang akan saudara alami Kalau saudara hidup dipimpin oleh roh Yang kedua Saya catat disana pengharapanmu akan berlimpah-limpah Di dalam Tuhan Sama-sama bilang dengan saya Pengharapan Berlimpah-limpah Amin Perhatikan ayatnya Yo Slide selanjutnya Di dalam kitab Roma 15 Ayat yang ke-13 Sama-sama dengan saya Roma 15 Ayat yang ke-13 Yo kita baca 3 2 1 Semoga Allah sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan Segala sukacita Dan Damai sejahtera dalam iman kamu Supaya Oleh kekuatan roh kudus Kamu Berlimpah-limpah Di dalam Pengharapan Yang kedua Saudara Kalau hidup dipimpin oleh roh kudus Saudara tidak akan pernah kehabisan Untuk selalu berharap sama Tuhan Hari ini ada masalah Minggu depan Ada masalah yang baru Bulan depan Tambah masalah Padahal yang satu belum selesai Tapi tambah-tambah lagi Tapi selama saudara hidup dipimpin oleh roh Pengharapamu kepada Tuhan Tidak akan pernah habis Engkau akan selalu menaruh pengharapan sama Tuhan Penyakit ini belum sembuh Datang penyakit yang baru Bahkan penyakit yang baru Lebih parah Saudara tidak akan pernah menjadi kecewa Tidak akan pernah menjadi pupus harapan Tapi engkau akan selalu mengangkat tangan Akan selalu menaruh pengharapan Karena engkau percaya Tuhanmu tidak akan pernah lalai Untuk tepati janjinya Amin Engkau akan selalu punya pengharapan sama Tuhan Bapak-Ibu ini penting Bucisa Pertolongan Tuhan Akan nyata dalam hidupmu Selama pengharapamu Imanmu sama Tuhan Tetap terjaga Tapi kalau saudara Kehilangan pengharapan Saudara mulai kehilangan Kepercayaan Saudara mulai kecewa Dan mulai tinggalkan Tuhan Maka saya mau sampaikan Masalah yang kecil pun Saudara akan sulit Untuk mengalami pertolongan Tuhan Kenapa? Karena engkau sudah mulai meninggalkan Tuhan Dan menghilang Dan hilang kepercayaanmu sama Tuhan Hilang pengharapannya Jadi betapa penting Saudara punya kekuatan Untuk terus menaruh pengharapan sama Tuhan Betul? Betapa pentingnya Saudara selalu datang Berseru kepada Tuhan Sekalipun hari ini makin berat Sekalipun hari ini Masalahmu makin tambah banyak Betapa pentingnya Untuk saudara selalu Angkat tangan Berharap Manggil nama Tuhan Memanggil nama dia Bapak Abad Tolong aku Betapa pentingnya itu Untuk selalu saudara lakukan Perhatikan ayat ini Yuk kita lihat Efesus Slide selanjutnya Oke Roma 18 Roma 8 ayat 14 sampai 15 Oke sama-sama kita baca Roma 8 ayat 15 sampai 15 3 2 1 Semua orang Yang dipimpin roh Allah Adalah Anak Allah Ayat 15 Sebab Kamu tidak menerima Roh perbudakan Yang membuat kamu Menjadi takut lagi Tetapi Kamu telah menerima Roh Yang menjadikan kamu Anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Abah Ya Bapak Perhatikan sekali lagi Kalimat ini Tetapi Kamu telah menerima Roh Yang menjadikan kamu Anak Allah Oleh roh itu Kita berseru Ya Abah Ya Bapak Jadi pengharapan saudara Tidak akan pernah habis Pak Pengharapanmu Akan terus Kepada Tuhan Di saat engkau ketemu masalah Engkau akan memanggil dia Ya Abah Ya Bapak Setiap engkau mengalami Pergumulan Saudara akan selalu Mengarahkan mata hati Pandanganmu sama Tuhan Engkau akan selalu Menaruh pengharapan sama Tuhan Tuhan Tolong aku Dan ini yang membuat Saudara akan bisa Mengalami pertolongan Tuhan Kenapa? Karena sampai selamanya Engkau tidak akan pernah Kehilangan pengharapan sama Tuhan Pengharapanmu selalu kokoh Sama Tuhan Kita bisa belajar dari satu tokoh Di dalam Alkitab Seorang yang terkenal Dalam menanti jawaban Berharap sama Tuhan Yaitu Abraham Penantiannya selama 25 tahun Untuk menanti janji Tuhan Sekalipun bertahun-tahun Dia harus menunggu Tetapi pengharapannya Tidak pernah menjadi pupus Dia tetap menaruh pengharapan Kepada Tuhan Karena dia tahu Tuhan Yang berjanji adalah Setia Sekalipun Keadaannya Sudah makin bertambah tua Bahkan Alkitab bilang Sekalipun Tidak ada dasar Untuk terus menaruh pengharapan Kepada Allah Tetapi Abraham Memilih Untuk tetap Berharap Kita lihat ayatnya Yo Selanjutnya yo Dalam kita Roma 4 Ayat yang ke 18 Roma 4 Ayat 18 Mari sama-sama dengan saya Bapak Ibu kita baca 3 2 1 Sebab Sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Apa Berharap juga Dan Percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut Yang telah difirmankan Demikian banyaknya nanti Keturunan Jadi sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Tetapi Abraham Tetap menaruh Pengharapan Sama Tuhan Maka hari ini Saya mau sampaikan Kepada Bapak Ibu Jemaat Kiri Tiberias Bekasi Tonsquare Dan juga Bapak Ibu Yang menyaksikan Via live streaming Biarlah hidupmu dipimpin oleh roh Maka selama Engkau dipimpin oleh roh kudus Engkau akan punya Pengharapan yang berlimpah-limpah Pengharapan yang besar Sama Tuhan Bapak Ibu ini penting Kekuatanmu Untuk terus berharap Sama Tuhan Itu akan menentukan Pertolongan Tuhan Terjadi atau tidak Kalau hari ini Saudara mengalami masalah Saudara berdoa Setiap orang Kristen Bisa lakukan itu Kalau minggu depan Masalahmu belum selesai Saudara tetap berdoa Sama Tuhan Banyak orang Kristen Bisa lakukan itu Tapi perhatikan Pada saat sudah berbulan-bulan Bahkan sudah bertahun-tahun Masalahmu tidak kunjung selesai Doamu Belum ada jawaban Bahkan muncul Masalah yang baru Bahkan keadaanmu Makin hari makin menurun Pentingnya untuk saudara Terus menaruh pengharapan Sama Tuhan Karena Saya boleh bilang Tidak semua orang Kristen Bisa tetap untuk Menaruh pengharapan Sama Tuhan Di saat Penantian mereka Menunggu jawaban doa Itu sudah berlangsung Sangat lama Bahkan Masalah yang mereka hadapi Sudah mulai bertambah-tambah Saya akan bilang Sama saudara Tidak semua orang Kristen Bisa tetap menaruh Pengharapan sama Tuhan Karena ada begitu Banyak orang Kristen Kelelahan Dalam berharap Udah gak sabar lagi Mereka berpikir Kayaknya sudah tidak mungkin Lagi ada jawaban doa Makanya banyak orang Kristen Akhirnya menyerah Dan kecewa Kalau saudara menyerah Maka iblis akan senang Karena iblis punya celah Untuk iblis masuk Ganggu hidupmu Tapi pada saat Engkau punya kekuatan Untuk terus engkau menaruh Pengharapan kepada Tuhan Disitu Iblis Tidak punya celah Untuk menyerang hidupmu Kenapa? Karena selama engkau punya kekuatan Untuk terus berharap sama Tuhan Artinya Saudara akan selalu Memandang Tuhan Akan selalu fokus sama Tuhan Sehingga tidak ada celah Untuk iblis bisa menghancurkan hidupmu Maka hari ini Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Selama engkau dipimpin oleh roh Pengharapanmu kepada Tuhan Akan berlimpah-limpah Dan hanya orang Yang terus berharap sama Tuhan Yang akan melihat Bahwa apa yang Tuhan janjikan Dia tidak pernah lalai Tepati janjinya Dan kuasa Tuhan Akan tetap terjadi Bagi orang yang terus Setiap berharap kepada Tuhan Yang percaya boleh bilang amin Boleh berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Amin Akhir Kerajaan Sorga Tujuan akhir saudara Final destination saudara Kerajaan sorga Oke Kita lihat disana Yuk Yang terakhir Sama-sama dengan saya kita baca Galatia 5 Ayat 19 Sampai 21 Sudah? Yuk Sama-sama dengan saya kita baca 3 2 1 Perbuatan daging Telah nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa nafsu Ayat 20 Penyembahan berhala Sihir Perseturuan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideran Roh pemecah 21 Kedengkian Kemabukan Pesta pora Dan Oke Terhadap Semuanya itu Kuperingatkan kamu Seperti yang telah Kubuat dahulu Bahwa Barang siapa Melakukan hal-hal Yang demikian Ia Tidak akan Mendapat Bagian Di dalam Kerajaan Allah Sama-sama bilang dengan saya Hidup dipimpin oleh Roh Akan mendapat Bagian Dalam Kerajaan Sorga Amin Saudara Alkitab sudah bilang Orang hidupnya Menurut keinginan Daging Semua buah-buah Kedagingan Maka Alkitab dengan Sangat jelas bilang Mereka tidak Akan mendapat Bagian Dimana Dalam Kerajaan Allah Jadi ini sudah Sangat jelas Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Maka tujuan Akhir Final Destination Pasti Kerajaan Sorga Maka betapa Pentingnya Saudara Pak Bu Kita harus sadar Hidup kita Di dunia ini Sementara Kalau umurmu Panjang 100 tahun Umurmu Tapi Kalau saudara Mati Maka pilihannya Hanya dua Sorga Atau neraka Kalau saudara Hidup dipimpin oleh Roh Maka tujuan Akhirnya Jelas Kalau saudara Meninggal Saudara Akan dipanggil pulang Ke rumah Bapak di sorga Betul Tetapi Kalau saudara Hidup Menurut kedagingan Alkitab dengan Sangat jelas Bila Saudara Tidak akan Mendapat Bagian Di dalam Kerajaan Allah Saya doa Saudara Supaya Saudara Tahu Tujuan Hidup kita Garis Akhir kita Yang harus Kita capai Kita semua Lagi berlari Dalam hidup ini Kita semua Lagi Dalam Sebuah pertandingan Setiap kita Sedang berlari Dalam sebuah pertandingan Dan kita harus Sampai di garis akhir Kalau saudara Tidak pernah Bisa sampai Garis akhir Maka Kerajaan sorga Tidak pernah Saudara bisa alami Maka betapa pentingnya Saudara berlari Sampai garis akhir Yaitu Keselamatan Di dalam Kerajaan sorga Biarlah hidup Dipimpin oleh roh Selama hidup Kita dipimpin oleh roh Maka roh kudus Akan menjamin Saudara Akan sampai Di garis akhir Kita lihat Ayat yang terakhir Di sana Efesus 1 Ayat yang keempat Luas Sama-sama dengan saya Kita baca yang terakhir 3 2 1 Dan Roh kudus Itu adalah Jaminan Bagian kita Sampai kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu apa Penebusan Yang menjadikan Kita milik Allah Untuk Memujik Kemuliaan Jadi roh kudus Adalah jaminan Buat saudara Saya berdoa Saudara Biarlah mulai hari ini Saudara Selalu minta Supaya roh kudus Pimpin hidupmu Bapak ibu Kita sebagai manusia Terbatas Kita bisa saja Tergoda Untuk jatuh Kepada segala Tawaran-tawaran Yang berasal dari dunia Yang kelihatannya enak Yang kelihatannya nikmat Tapi sesungguhnya Ujungnya maut Yang membuat saudara Akan hancur dalam hidup ini Hati-hati Kita ini Hidup Masih gampang tergoda Untuk tawaran dunia Tetapi kalau saudara Minta setiap hari Roh kudus Pimpin hidupku Maka saya percaya Setiap tipu daya Muslet iblis Yang kelihatannya enak Yang kelihatannya menarik Saudara tidak akan pernah tergoda Dan saudara akan selalu ada Di jalan yang benar Pesan saya buat saudara Bapak ibu Supaya engkau Tidak terjatuh Dalam setiap jebakan-jebakan Yang dibangun oleh si jahat Pesan saya Saudara Tetap terjaga Di jalan yang benar Engkau tetap ada Di jalan yang akan menuntunmu Kepada garis akhir keselamatan Pesan saya Sekali lagi buat saudara Jangan sampai Engkau kehilangan Pengharapan Sama Tuhan Hari ini mungkin Belum ada jawaban Hari ini mungkin Penyakitmu belum sembuh Hari ini apa yang kau rindukan Belum terjadi Tapi pesan saya Engkau harus tetap Menaruh pengharapan Kepada Tuhan Karena sampai selama-lamanya Yesus Saudara dan saya Naruh pengharapan Kepada Yesus Yesus adalah Pribadi yang tetap Bisa diandalkan Sampai hari ini Sampai hari yang akan datang Kuasa Yesus Tetap yang terlebih Besar Mujizat masih ada Bagi saudara dan saya Tetap taruh pengharapan Sama Tuhan Maka saudara akan lihat Yesus tidak pernah Permalukan saudara dan saya Yang berharap sama Tuhan Amin Kita boleh berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Saya jemput setiap kita Bangkit berdiri Bawa syukur kita Bawa sembah kita Kesempatan siang hari ini Kepada Tuhan Yesus Kami datang Kami mengucap syukur Engkaulah tempat Kami berlindung Engkaulah tempat Kami berharap Engkaulah sumber Pertolongan bagi kami Roh Kudus Ambil alih kehidupan Setiap jemaatmu Mulai hari ini Tuntun kami Pimpin kami Ingatkan kami Untuk semua yang kami hadapi Biarlah kami selalu Ada di jalan yang tepat Terima kasih Tuhan Yesus Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Mengharap Fajar pagi Begitu rindu hatiku Berada dekatmu Alangkah dalam kasihmu Memenuhi hidupku Tenanglah jiwaku Dalam naungan sayapmu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Selalu ku rindu Lekat dalam hatimu Mengikuti Mengikuti Rencanamu Mengikuti rencanamu Kami berharap Kami berharap Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Mengharap Fajar pagi Mengharap Fajar pagi Mengharap Fajar pagi Begitu rindu Begitu rindu Hidup hatiku berada dekatmu, alamka dalam kasih memenuhi, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, dalam nangasayamu, menembus awal gelapu, kami pandang kemuliaanmu Tuhan. Selalu kami rindukan, selalu ku rindu. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Raja ku, tenanglah jiwa kami Tuhan. Kami aman dalam naungan sayamu, menembus awal gelapu. Kami pandang kemuliaanmu Tuhan. Pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu, lekat dalam hatimu. Mengikuti semua rencana Tuhan. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Raja ku. Jemaat Tuhan saja. Tenanglah jiwaku, dalam naungan sayamu. Menembus awal gelapu, kami pandang kemuliaanmu. Kami pandang kemuliaanmu Tuhan. Pandang kemuliaanmu. Kami rindu selalu ku rindu. Selalu Tuhan. Lekat dalam hatimu. Mari biar siang hari ini roh kudus ambil alih hidup setiap kami. Biar kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Mengikuti semua rencana Tuhan. Berjalan di jalanmu yang benar kerinduan kami. Sebab engkau lah Yesus Tuhan kami. Sekali lagi jemaat Tuhan. Jika aku tidak keberatan kau boleh angkat tanganmu dua-dua. Jemaat Tuhan, tenanglah. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayamu. Menembus awal gelapu. Pandang kemuliaanmu Tuhan. Pandang kemuliaanmu. Selalu ku rindu. Lekat dalam hatimu. Oh Tuhan. Tuhan. Mengikuti rencana-mu. Selalu ku rindu. Amin. Sampai selama-lamanya kau Yesus Tuhan kami. Engkau raja kami. Yes. Tadi sama-sama kita berikan tepuk dan kemuliaan yang biar bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama Tenanglah Tenanglah Jiwakumu Dalam Namang Sayamu Menembus Awal Kelabu Anda kemuliaanku Dan kemuliaanku Selalu Ku rindu Legat Dalam Hatimu Mengikuti rencanamu Tuhan Mengikuti Rencanamu Yesus Suhan Raja Mengikuti Rencanamu Yesus Suhan Dan kemuliaanku Dan kemuliaanku Mengikuti Rencanamu Yesus Tuhan Raja 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 Ku Kau 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 Telah Mati Bagiku Hapus Dosaku Yesus Kau 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 Telah Bangkit Terima Berikan Menangan Tubuhmu Dan Darahmu Tercura Bagi Kami Kau 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 Terjurah bagi kami Menyucikan Menyembuhkan Sempurna kan Hidup kami Tubuhmu Yesus Sama-sama kita siapkan hati Darahmu Yesus Menyucikan Ku jadi Baru Karena kasih Haleluya Haleluya Beri Bapak-Ibu Kita akan terima perjamuan kudus Jika sepanan siang hari ini Tapi sebelumnya Sama-sama kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu Kita satukan hati Kita satu di dalam doa Siang hari ini bersama dengan setiap jemaatmu di tempat ini Grady Berias Bekasi Town Square Dan juga Bapak-Ibu Jemaat Tuhan Yang menyaksikan via live streaming Dimanapun kami berada Kami siapkan hati kami Tuhan Untuk terima yang terbaik Yaitu tubuhmu dan darahmu Sebab itu kami semua dikuduskan Sucikan kami semua dilayakan terima tubuh dan darahmu Dan dengan iman kami percaya Yang kami makan ini benar-benar tubuhmu Yang kami minum ini benar-benar darahmu Tubuhmu darahmu yang menyucikan kami Yang menyempurnakan kami Bahkan yang mematraikan setiap kami Menjadi warga kerajaan sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama kita boleh angkat roti di atas kepala kita Dengan iman kita siang hari ini sama-sama dengan saya Kita berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang telah turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tergantung di atas kayu salib Yang pertama Memberi kami bersama dengan keluarga Hidup kekal dalam kerajaan sorga Yang kedua Disempurnakan tubuhku Jiwa dan rohku Agar kami semua dibangkitkan pada akhir jaman Yang ketiga Tubuh Kristus Tertombak, tertikam Tergantung hancur di atas kayu salib Agar kami bersama keluarga Kami tolak terkapar di meja operasi Kami tolak terkapar sakit Kami doa Dimana kami melangkah Dijaga malaikat Tidak bahaya Tidak celaka Segala penyakit Setiap penderitaan Sudah selesai Sudah diangkat Di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti Yang telah turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita makan Roti yang telah turun dari sorga Tubuh Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita mengangkat cawan Mari kembali sama-sama dengan saya Kita berdoa dengan iman kita Siang hari ini Hari sama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Sebagai perjanjian yang baru Dan yang kekal Yang pertama Kami bertobat Menolak dosa Menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati kami Tuhan Keluarga yang kudus Kami menolak Perceraian Poligami Poliandri Perselingkuhan Rumah tangga yang kudus Hidup di berkati Di bumi Seperti di sorga Kami tolak fitnah Atas diri kami Atas keluarga kami Atas gereja kami Yang kedua Dengan darah Yesus Darah anak domba Allah Kami bersama dengan keluarga Termaterai Jadi warga sorga Punya rumah di bumi Rumah di sorga Tidak mengembara Yang ketiga Kuasa darah Tuhan Yesus Bilur-bilurnya Segala penyakit kami hari ini Disembuhkan Tuhan Mulai hari ini Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Sehat sempurna Tidak migren Tidak vertigo Kami tolak kista Tumor Tidak dioperasi Tidak sakit kulit Tidak pendarahan Berkati Tuhan Siapapun sakit jantung Sembuh Jantung kami baru Tidak dioperasi Ginjal kami sempurna Tidak cuci darah Paru-paru sempurna Pencernaan sempurna Pankreas sempurna Tidak sakit lever Tidak sakit pinggang Tidak sakit empedu Tekanan darah kami normal Tidak darah rendah Tidak darah tinggi Tidak darah manis Hari ini Sekala penyakit Sudah disembuhkan Tuhan Jangan diminum Sejenak saudara Silahkan saudara boleh berdoa Mari kembali sama-sama dengan saya Tuhan Yesus yang mengajar Kepada gereja kami Tiberias Gembala sidang kami Bahwa perjamuan kudus ini Kuasanya Lebih dari Roti mana Bangsa Israel Terima roti mana Empat puluh tahun Di Padanggurun Selalu diberkati Selalu jubah baru Selalu kasut baru Kami siang hari ini Terima perjamuan kudus Lebih diberkati Tuhan Tidak sakit Tidak kekurangan Tidur pun kami diberkati Kami mempelai kerajaan sorga Akan tinggal dalam sorga Sepanjang masa Kami punya roh majikan Kami doa 2024 Tuhan pulihkan Rumah tangga kami Pulihkan ekonomi kami Pulihkan kesehatan kami Setiap rupiah hutang-hutang Terbayar lunas Segala penyakit Setiap penderitaan Sudah selesai Sudah diangkat Di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kita minum Darah Tuhan Yesus Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Iman ya kena percaya Kau yang hari di tempat ini Apapun pergemulanmu Kerinduanmu Semua turut Tuhan Yesus Tanggung Atas kayu salib Tuhan Yesus berkata Semuanya telah selesai Tuhan di dalam sodara Sodara di dalam Tuhan Kembali kita bangkitkan Iman kita datang sama Tuhan Katangan kita Gereja Tiberias Indonesia Pujian kami Ini sembah kami Bahwa tubuhmu Yesus Sembuhkan kami Darahmu Yesus Yang sempurnakan kami Tubuhmu Yesus Menyembuhkanku Darahmu Yesus Menyucikanku Ku jadi baru Karena kasihmu Halelu Haleluya Tubuhmu Yesus Menyembuhkanku Darahmu Yesus Menyucikanku Ku jadi baru Karena kasihmu Halelu Haleluya Mari sama-sama kita Tundukkan kepala Kita berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Kami terima Perjamuan Kudus Kami semua dimatraikan Jadi mempelai Kerajaan sorga Kami semua Akan tinggal dalam sorga Sepanjang masa Kami semua Terima perjamuan Kudus Dengan darah Yesus Kami semua dimatraikan Sebagai warga sorga Kami punya rumah di bumi Rumah di sorga Kami percaya Kami terima perjamuan Kudus Dengan darah Yesus Kami ciptaan yang baru Mulia Penuh kuasa Hamba doa Biar setiap kami Yang terima perjamuan Kudus Kami percaya Di mulut kami ada kuasa Apa yang kami doa Tuhan Yesus Dengar dari sorga Di tangan kami ada kuasa Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus Berkati berhasil Menumpangkan tangan Di bagian tubuh yang sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap penyakit Disembuhkan Tuhan Di kaki kami Penuh kuasa Setiap langkah kaki kami Langkah kemenangan Nama doa 2024 ini Jadi tahun berkat Tahun mujizat Tahun jawaban doa Apa yang jemaatmu Kerjakan Usahakan Bahkan setiap Yaitu Proyek-proyek tender Bahkan setiap Toko dagangan Karir Bahkan juga Promosi Semuanya Tuhan Yesus Yang memberkati Berhasil Dimana kami berada Tuhan Jagai kami Bersama keluarga Tidak celaka Bersama keluarga besar Kami sehat Sempurna Tidak terkapar Di rumah sakit Dan apa yang kami Perlukan senantiasa Tuhan sediakan Dari kerajaan sorga Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara yang mau minyak urapan Kita berdoa Untuk minyak urapan Kami bersyukur Engkau yang mengajar Gereja kami Tiberias Gembala Sidang kami Zaman akhir ini Kembalikan kuasa Melalui perjamuan kudus Kembalikan kuasa Melalui minyak urapan Maka inilah Perintahmu Untuk gereja kami Tiberias Indonesia Dalam nama Bapak Putra Rukudus Dalam nama Yesus Inilah minyak urapan Yang memuliakan Allah Memuliakan manusia Memuliakan Allah Artinya setiap tetes Setiap pot Setiap botol Minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan Kami undang Tuhan Silahkan kau hadir Bertata berkuasa Dalam hidup kami Mengampuni Memberkati kehidupan kami Minyak urapan Memuliakan manusia Agar siapapun kami Yang diurapi Dengan minyak urapan ini Kami mulia Kami penuh Dengan kemuliaan Tuhan Kami tidak celaka Dijaka malaikat Tidak dikalahkan yang jahat Menang atas dosa Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus Berkati berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak urapan Yang sesuai dengan Firman Tuhan Dalam Markus 6 Ayat 12-13 Diberani 1 Ayat 9 Mika 6 Ayat 6 Yaakobus 5 Ayat 14-15 Menyembuhkan penyakit Mengusir banyak setan Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Kita akan akhiri Ibadah kita di kesempatan Siang hari ini Saudara Sama-sama kita tutup Di dalam doa Kita satu di dalam doa Kami mengucap syukur Untuk ibadah Di kesempatan siang hari ini Gere Tiberias Bekasi Town Square Berkati setiap jemaatmu Yang sudah hadir Datang beribadah Di tempat ini Maupun juga Setiap jemaatmu Yang menyaksikan ibadah ini Via live streaming Dimanapun kami berada Amba doa Biarlah tangan Tuhan Yang menjama Yang memulihkan Setiap mereka Biarlah tangan Tuhan Yang mengangkat Setiap penyakit mereka Biarlah Tuhan Yesus Yang memimpin kehidupan Setiap kami Sehingga kami selalu ada Di dalam jalannya Tuhan Untuk kami selalu Mengalami kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Amba serahkan Setiap lembar Permohonan formulir doa Yang sudah dituliskan Setiap jemaatmu Siang hari ini Amba mengurapi dengan Minyak urapan Minyak urapan Menghancurkan segala kutuk Maka setiap kutuk penyakit Kami cabut Kutuk miskin bangkrut Kami cabut Kutuk mengembara Kemandulan kegagalan Kami cabut Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah setiap nama Yang tertulis Di lembar permohonan Formulir doa ini Setiap nama diberkati Setiap penyakit Disembuhkan Setiap luka dipulihkan Setiap pekerjaan Usaha Tuhan Berkati berhasil Bahkan setiap rupiah Hutang-hutang Semuanya Terbayar lunas 2000 tahun yang lalu Di atas kayu salib Tuhan Yesus Yang telah berkata Tetelestai Semuanya Sudah selesai Kami raja jifirman Tuhan pulang dari tempat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kuasa Tuhan dinyatakan Mujizat Tuhan Pasti terjadi Dalam nama Tuhan Yesus Maka kami bersyukur Untuk ibadah siang hari ini Berkati Gembala sidang kami Yang terkasih Ibu pendeta Darnia Tipari Yaji Kami doa Tuhan Yesus Nantiasa beri kekuatan ekstra Kesehatan ekstra Beri umur panjang Beri damai Sukacita Bahkan bersama dengan Keluarga besar Anak-anak Cucu mantu Semua selalu Senantiasa Dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna Para pemimpin kami Di Gereja Tiberias Indonesia Pendeta Doktor Aristo Paryaji Tuhan Yesus memberkati Kak Argo Paryaji Tuhan Yesus memberkati Kami doa Dapat pelayanan Para pemimpin kami Tuhan Di gereja kami Tiberias Kami semua Senantiasa Mengalami pertolongan Tuhan Bahkan kami percaya Pelayanan minyak dan anggur Kami semua Tidak dirusakan Di jaman akhir ini Dan kami percaya Gereja Tiberias Indonesia Dipakai Tuhan Lebih ajaib Lebih dasyat lagi Untuk menjangkau Banyak jiwa Semuanya hanya untuk Kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus saja Terima kasih Tuhan Berkati setiap Yaitu Rencana-rencana Gereja kami Tiberias Indonesia Setiap Yaitu Setiap acara-acara Baik juga Acara Bonerges Tuhan Itu yang akan mengadakan Youth Camp Tuhan berkati Semuanya berjalan dengan lancar Semua yang sudah direncanakan Di sepanjang tahun 2024 ini Biarlah Tuhan Yesus Yang memimpin Tuhan Yesus Yang menyertai Agar semuanya Boleh berjalan dengan baik Dan nama Tuhan Yesus Dimuliakan Ditinggikan Senantiasa Terima kasih Tuhan Yesus Berdoa juga Untuk Koreator di tempat ini Bapak David Raharja Bersama dengan keluarga Senantiasa Dalam berkat Penyertaan Pelindungan Tuhan Sempurna Setiap yang dikerjakan Diusahakan Senantiasa Tuhan berkati Berhasil Termasuk juga Para pengerja Semua yang sudah Ambil bagian Melayani Di kesempatan Siang hari ini Baik itu Asher Kolektan Kami doa Jeri lelah Kami melayani Tuhan Tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus Perhitungkan Tuhan Yesus Berkati setiap kami Rekan-rekan pelayan Tuhan Kami akan pulang Bisa dari tempat ini Tutup bukus kami Berjalan kami pulang Naik mobil Naik motor Kendaraan Jalan kaki Sekalipun kami tolak maut Kami tolak celaka bahaya Kemanapun kami pergi Melangkah sepanjang hari ini Kembali ke rumah Dengan damai Dengan suka cita Kami bersuka cita Tuhan Yesus Yang senantiasa Menyertai gereja Kami Tiberias Sampai Hari ini Kami boleh ada Gereja Tiberias Boleh menjangkau Banyak jiwa Dan kami percaya Di zaman akhir ini Tuhan akan pakai Gereja kami Tiberias Untuk menyelamatkan Banyak orang Melalui pelayanan Kuasa minyak dan anggur Kami percaya Nama Tuhan Senantiasa Dipermuliakan Terima kasih Tuhan Yesus Pertemukan kami kembali Dalam ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia Pada akhirnya Sebelum kami pulang Berpisah dari tempat ini Kami arahkan hati kami Kepada Tuhan Terima berkat yang terbaik Dari kerajaan sorga Jemaat Tuhan Mari arahkan hatimu Kepada Tuhan Terima berkat Dari sorga Dalam nama Tuhan Yesus Diberkatilah Kesehatanmu Diberkatilah Keluarga besarmu Diberkatilah Sekolah studi Anak-anakmu Diberkatilah Pekerjaanmu Setiap usaha Toko Dagangan Setiap bisnis Proyek Tender Target Setiap rencanamu Sepanjang tahun 2024 ini Tuhan Yesus Senantiasa Berkati berhasil Diberkati diperluas Pelayananmu Diberkati setiap Masuk dan keluarmu Maka sekarang Bapak Ibu pulanglah Terimalah berkat Kasih karunia Anugerah dari Alam Bapak dalam Kerajaan sorga Persekut Tuhan Yang manis dan terkudus Selalu senantiasa Menyertai setiap kita Mulai saat siang hari ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Yang kedua kali Jemput setiap kita Sama-sama kita semua Akan ada di dalam Kerajaan sorga Yang kekal Yang percaya Yang percaya diberkati Tuhan Dengan sukacita Sama-sama kita semua Katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Minyak kudusmu Minyak kudusmu Menurah Menurah Kudusmu 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 Ku dijadikan baru Serupakan barangmu Ku dijadikan baru Serupa gambaramu